PELATIH TIMAS Indonesia Sintayong mencuartai game melalui fikri hingga pratermaran Jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Bela Dunia 2026 Juna Asia Sintayong memanggil 27 nama yang dipersiapkan melawan Bahrain dan Cina di masjid ketiga dan keempat grup C Kualifikasi Bela Dunia 2026 Juna Asia Sebanyak 27 nama ini pun sudah hadir di Bahrain untuk mengikuti pemusatan latihan Nama terakhir yang tiba di Bahrain adalah Martian Pas Yang mendarat pada Selasa 8 Oktober malam Sebelumlah Kemis di ketiga grup C kontra Bahrain Diklir berdari Kemis 10 Oktober 2024 pukul 23 Sintayong harus mencoret empat nama Sebab sesuai regulasi hanya 23 pemain yang bisa dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain Mengacu kepada persaingan pemain menilai empat pemain yang berpotensi dicoret Sehingga gagal masuk daftar susunan pemain melawan Bahrain adalah Egy Molana Fikri, Wahyu Prasetyo, Timas Rejet, dan Pratama Aran Egy Molana Fikri merupakan pilihan ketiga untuk mengisisi posisi winger kanan Tim Masyid Indonesia di bawah Witan dan Marcelino Bahkan ketika Tim Masyid Indonesia menjamu Australia Sintayong memilih memainkan Aran sebagai winger kanan untuk menggantikan Marcelino Alali memasukkan Egy Posisi pemain Dewa United itu semakin terjepit karena Eliano Raider Yang baru gabung Tim Masyid Indonesia juga fasit dimainkan sebagai winger kanan Jika ukurannya satu bulan terakhir saat titik gol di Liga 1 Milik Tim Mas Rejet, Bahkan Kalateri, Hoki Jaraga Pelatih Tim Mas, Indonesia Sintayong mencuartai G Molana Fikri hingga Pratama Aran Jelang melawan Bahrain dan Cina di Kualifikasi Bela Dunia 2026 Juna Asia Sintayong memanggil 27 nama yang dipersiapkan melawan Bahrain dan Cina Di Mas D ketiga dan keempat grup C Kualifikasi Bela Dunia 2026 Juna Asia Sebanyak 27 nama ini pun sudah hatir di Bahrain untuk mengikuti pengusatan latihan Nama terakhir yang tiba di Bahrain adalah Martin Pass Yang mendarat pada Selasa 8 Oktober Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!